Tadi Pak Max yang bilang tentang DANGERS AI itu bahaya dan AI itu Menakutkan, nah ini ada pertanyaan Dari Pak Tan Junaidi Lalu bagaimana gereja harus Mengantisipasi bahaya AI Bagi masa depan gereja Silahkan Pak Max dulu nanti Pak Budi boleh merespons juga Oke Saya akan lebih Menakutkan lagi Ada banyak orang yang Saat ini sedang bilang Well Apakah AI adalah anti-Kristus Apakah itu Hai-hai akhir Itu akhir zaman Saya tanya itu kepada AI Diri sendiri, kalau bisa lihat Dan tolong bantu saya Memahami poin-poin sederhana Mengapa orang Kristen Dan percaya seperti itu Karena itu mengakui Orang Kristen bisa dan akan takut Dan di dalam Alkitab Ada tentang pimpinan dunia Mas depan Di kitab Wayu Ada tentang akhir zaman Ada orang Kristen yang percaya Bahwa AI miliki satu bentuk Penyebahan berhala Halah dan lain-lain Dan poin terakhir Sorry Anda khawatir bahwa AI dapat digunakan Untuk menciptakan pemerintah Setunya Tak lakukan kejahatan Dan so dari satu sisi Silahkan takut Ada alasannya Tapi ini yang Poin terakhir yang disampaikan Sebagian umat Kristiani Percaya bahwa AI Mewakili perubahan Mendasar dalam hubungan Antara manusia dan teknologi Dan itu sangat-sangat betul Dan kalau relasi hubungan Antara manusia dan teknologi berubah Akan ada dampak kepada Manusia dengan Tuhan Ada daripada saat televisi Dan media sebelumnya The media We watch the media But the media shapes us We use the technology But then the technology shapes us And so dengan cara apa Semuanya khawatir ketika Makan bergantung pada machine Dan algoritm Kita mungkin kehilangan Hubungan dengan kemanusiaan kita And paling akhir Dan hubungan kita dengan Tuhan So itu jawaban Dari pada AI Dan saya lihat di belakang itu Ada satu kesadaran Dan satu peringatan Dunia digital mengubah Relasi kita Antara kita Lihat keluarga yang sedang Main hape Waktu makan Empat orang duduk Di tempat yang sama Tak ada uangan apapun Sampai di keraja Mirip atau tidak It's the technology Will shape us And Indonesia Sudah digital Sudah sedang perubah Sedang Indonesia akan AI Karena AI is the future How will technology How will technology change and shape us And change the church Di situ ada ketakutan Itu belum diketahui Belum ditangani dengan tanggung jawab And kalau deal with it Itu berarti just menolak Ya maaf Tak akan bisa Kalau bilang Ada tsunami yang datang Semua tegelam Tak akan tegelam Saya akan bilang Belajar beranong Secepat mungkin Tapi What are the skills What are the challenges What are the opportunities Yang akan ada Itu pasti terjadi But are we ready Silahkan takut Kau itu akan Menolong anda Untuk lebih fokus Untuk belajar Ya And kalau you mau menolak Do so in an informed way Itu akan sangat penting Untuk mengerti Apanya Bisa ini Tidak bisa itu But conversation Coba dan belajar Bersama Itu langkah Jadi kalau Kalau boleh saya ringkaskan nih Menolak boleh Menerima boleh Tapi dengan Kesadaran penuh Sudah digumulkan Sudah dipikirkan baik-baik Gitu ya Oke Pak Budi Ada komentar Pak Budi Iya Ini memang Satu Naifan juga Seringkali kita itu Gagap gitu kan Dengan teknologi Jadi ketika Ada satu hal yang baru Lalu kemudian Orang banyak Satu Komunitas Lalu mendorong Ini bagus nih Misalnya Bagus Terutama anak muda Di gereja Misalnya Lalu yang Menjadi penting Bagaimana Kemudian itu Tadi ya Diksangkan oleh Panak dan Bagaimana itu Bersama-sama Oleh pimpinan gereja Dan Jemaat Gereja Menggumuli itu Apa yang Positif Yang bisa diambil Yang bisa diterapkan Kalau Ditolak Sepertinya Akan sama Seperti pergumulan Ketika kita menghadapi Media sosial yang Beri Muncul Tahun 1998 1998 Ketika itu muncul Lalu kemudian Sangat gagap Dan gereja Sekali lagi Tidak siap Dengan segala Pergumulan Diksimaat Dengan teknologi Yang beri Saya pikir penting Ketika ini Ada teknologi ini Saya kira Perlu untuk Disikapi Sebagai contoh Misalnya Ibu bapak Pasti sudah pernah Mendengar Atau mengetahui Paling tidak Misalnya Layanan Seperti ini Mudah saja Saya membuat Saya melakukan Di CGBT Saya Saya tanyakan Tolong buatkan Skrip kotbah Dengan tema ini Dari Naksinya Ayat Mana Muncul teksnya Saya masukkan Kelayanan ini Langsung jadi video Video Seolah-olah Ada seseorang Yang kemudian Berkotbah Dan Lalu apakah Ini kemudian Menjadi praktek Dalam Hidupan berjemaat Tentu saja Tidak Sehingga Contoh-contoh Teknologi Seperti ini Memang menjadi Satu Pergumulan Dan sekali lagi Ketika itu Muncul dari jemaat Ataupun gereja Menyikapi Atau melihat Itu memang Perlu bersikap Dan bersikap itu Memang berpergumulan Yang tidak hanya Dari pendeta Tapi juga Pimpinan jemaat Dan juga jemaat Sendiru Itu bisa dipakai Untuk baik Seperti yang Saya lihat disitu Sekarang di kabar malam Di news Ada yang Presentator yang Ada tiga jenisnya Dan waduh Kepala dan mulutnya Tapi dari bawahnya Dah berakapapun Hampir lucu Tapi masa depan Akan lebih baik lagi Tapi dengan cara Yang sama bisa Bikin hoax Dengan cara Bisa Misinformasi Dengan cara Yang sama AI dan audio Bisa meniru Suara Dan Apakah ini Akan jadi Apa yang Mereka End of truth Akhir Post truth Ada berapa Banyak Isu Ada etika Penggunaannya Kalau pendeta Pakai itu Karena dia sakit Dan dia pakai Dia sudah siapkan Semua kotbahnya Dan dia sakit Dan akan Operasi Pagi ini Dia kasih Kepada Istrinya Ini skrip Kasih kepada AI Dan itu Akan sampaikan Tanda tanya Ada Tanya Etika Akan harus Bergumul bersama Etika memang Sangat-sangat Harus Dibicarakan Di gereja Tadi Bapak Budi sudah Menyebutkan Tentang pimpinan Pimpinan gereja Jangan cuman Apa Jangan cuman Tutup sebelah mata Melihat perkembangan AI Yang sudah 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 Mempengaruhi Seluruh Tadi Pak Max bilang Sudah memperhari Seluruh Cara hidup kita Sebenarnya Menolak itu Hampir dibilang Tidak mungkin Sudara pakai Google Map Sudara pakai Tokopedia Sudara pakai Semua Alat-alat Yang sekarang Ada itu Sudara Sudah pakai AI Tidak mungkin Tidak Itu Fakta yang Saat ini ada Saya selalu Mengajarkan Ada tiga hal Yang perlu Diperhatikan Tadi Pak Junaidi Ada tiga hal Yang perlu Diperhatikan Satu Ketika memakai AI Harus Memakai Dengan Cara Yang benar Ini Tidak semua orang Tahu Bahwa memakai Itu perlu Ada panduan Perlu Diajarin dulu Ini Walaupun Memang bisa Belajar sendiri Tapi akan jauh Lebih baik Kalau Diajarin oleh Yang sudah Tahu Bahayanya Yang kedua Orang Orang hanya Mikir Caranya Harus Benar Sudah Tapi Tidak Menurut Saya Ada dua Hal lagi Yang harus Ditambahkan Motivasinya Harus Benar Kalau Sudara Memakai Dengan Motivasi Salah Itu Nanti Akan Memhasilkan Hal Yang Salah Misalnya Sudara Karena Tidak Mau Mikir Karena Sudara Males Untuk Mempersiapkan Kotbah Dengan Hati-hati Dan Melakukan Riset Dengan Benar Sudara Males Tapi Itu Salah Motivasinya Sudah Salah Kemudian Yang ketiga Tujuannya Juga Harus Benar Untuk Apa Sudara Lakukan Itu Kalau Sudara Males Sudara Tidak Mau Mikir Motivasinya Dan Tujuannya Sangat Menentukan Hasilnya Nanti Apakah Itu Akan Merusak Diri Sudara Bahkan Mungkin Merusak Orang Lain Yang Jelas Kalau Motivasinya Salah Tujuannya Salah Itu Akan Merusak Diri Sendiri Karakter Kita Merusak Apa Namanya Integritas Kita Dan Bisa Merusak Orang Lain Sudara Mengajari Orang Lain Sesuatu Yang Sudara Tidak Lakukan Itu Sendiri Sudara Sendiri Tidak Mengimani Itu Dan Sudara Ajarkan Pada Orang Lain Sudara Menjadi Ahli Torat Yang Modern Sudara Mengamini Ajarannya Tapi Sudara Tidak Melakukan Ajarannya Itu Kira Kira Ya